Inilah ungkapan kekesalan seorang pedagang saat razia pedagang kaki lima di pinggir jalan kawasan Tanahabang, Jakarta Pusat. Pedagang seketika panik saat mengetahui kedatangan petugas Satpol PP, Rabu Sore. Sementara seorang pedagang buah dengan secepat kilat berupaya memindahkan barang dagangannya agar tak diangkut. Petugas yang tak mau kehilangan buruannya berupaya mengejar PKL hingga terjadi aksi tarik-menarik barang dagangan. Namun usahanya pun sia-sia saat melihat buah dagangannya harus diangkut petugas ke dalam truk Satpol PP. Petugas mengatakan razia dilakukan lantaran masih banyaknya pedagang kaki lima yang membandel dengan menggelar barang dagangan mereka di pinggir jalan maupun di trotoar. Selain pedagang buah, petugas juga menertibkan sejumlah pedagang makanan serta pedagang barang bekas yang berjualan di atas trotoar. Seluruh barang sitaan yang berhasil diamankan kemudian dibawa ke kantor wali kota Jakarta Pusat untuk diberi sanksi denda tindak pedana ringan. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta